sebut satu nama ya tanamkan dalam pikiranmu sebenarnya apa batin terdalam dia terhadapmu fokus kepada satu nama misalnya namanya reihan gitu kamu bayangkan dalam pelupuk matamu masuk ke energi dia ya masuk lihat wajahnya sebutin nama lengkapnya melek lihat kartu di tengah oke 10 detik dari sekarang oke orang dalam pikiranmu batinnya bagaimana ya apa kata batin dia apa kata batin dia terhadapmu apa kata batin dia terhadapmu oh dia sangat bersyukur ya dia sangat terberkahi terblesing atas cinta dan orang yang kau pikirkan itu sepertinya sedang menunggu ya sedang menunggu kamu merespon dia sedang menunggu kabar dari kamu sedang menunggu kamu aktif nanya dulu ke dia kita masuk ke alam bawah sadarnya kamu sama dia punya energi twin flame tapi energi twin flame ini harus di cari ya ciri-cirinya dulu kamu bisa lihat di google aku gak bisa ngomong kalian semua twin flame ya kamu boleh konsultasi ke aku atau kamu cari di google kalau dari aku lebih akurat karena aku bisa lihat dari kartu kalau twin flame pasti kelihatan kok kadang-kadang sebetulnya soulmate cuman dalam serasa twin flame padahal bukan ya nah disini kita lihat oke teman-teman saya melihatnya ada apa ya apa ya say sorry minta dimaafin dia bilang disini untuk yang lalu-lalu gak usah difokusin lagi hidup itu terlalu pendek untuk apa ya untuk larut atau terlalu terlalu dalam ya memikirkan kegagalan-kegagalan terlalu berharga untuk dibuang-buang gitu untuk disiasiakan cobalah dia bilang cobalah untuk memandang ke depan realitinya gimana terus pikirkan kembali ya dan imajinasikan keinginan dan kenyataannya jadi aku bisa bilang gini kalau kamu fokus sama hal-hal yang nyakitin atau fokus dengan masa lalu atau kalau misalnya dia punya salah nih punya salah kamu masih ngambek nih sampai sekarang please coba untuk lebih memaafkan dan punya pikiran terbuka gitu loh kalau kamu takut jatuh cinta sama dia karena takut ini takut itu cobalah minimal kasih kesempatan dulu untuk dilihat-lihat gitu untuk kamu seleksi itu yang dia bilang disini ya jadi kata batinnya ke kamu itu selain meminta untuk kamu tidak ingat-ingat masa lalu dia sangat bersyukur kamu itu hadir dalam perjalanan hidupnya kita lihat sekarang disini energinya masih banyak mertimbangin kamu sih masih banyak mempertimbangkan kamu ya orang yang kamu pikirkan energinya itu masih belum benar-benar lepas dari kamu ketarik energinya sama kamu ingat kamu tuh malah ke depannya aku melihat ada keinginan dia itu untuk mendekat ke kamu dia sudah punya rencana disini dia sudah punya planning untuk melakukan hal yang benar kalau kita lihat dari kartu oracle-nya sudah pasti dia mau menemui kamu kemudian kita lihat lagi disini teman-teman kata batinnya tentang dirimu kalian sempat ada selisih paham atau enggak karena memori pertama yang diingat adalah apa perselisihan entah dia mengkhianati kamu entah ada sesuatu dari kamu yang membuat dia marah ada rasa kecewa disitu yang dia ingat adalah kita berantakan hubungannya belum tentu putus tapi lagi berantem bisa terus ada baru-barusan ini marah kecewa bisa jadi masalahnya itu dari perhatian dari materi materi itu mungkin aja kamu merasa dimanfaatkan sama orang ini padahal master ini enggak kayak gitu yang aku lihat juga ini enggak tahu ya apa ada perusak yang tiba-tiba masuk di hubungan kalian jadinya salah paham jadinya kepikiran yang tadinya berdua jadi bertiga hubungannya ya kamu harus mikirin satu orang lagi atau dia cemburu karena kamu dekat dengan seseorang nah yang akhirnya saya lihat menyebabkan kayak oke kita putus kayak kata-kata putus sepihak gitu itu memori dia jadi mungkin memang ada salah paham ada salah paham terus kata-kata putus itu sempat ada atau memang ada marah besar disini dan sekarang mengakibatkan komunikasi kamu sama dia itu jadi kayak apa ya jadi kayak renggang kayak gitu nah kita akan lihat sama-sama teman-teman sebetulnya apa yang dia pikirkan sekarang ya apa yang sebetulnya dia pikirkan sekarang ini kata batinnya ya ini kata batinnya kita lihat pikiran batinnya tuh bener gak sih dia curiga kamu dengan orang lain entah dia lihat dari sosial media kamu lagi seneng-seneng tapi dia gak suka gitu loh kamu tuh bahagia tanpa dia bahagia sendiri tanpa dia dia kayak gak diajak gitu gak diundang nah ada salah paham ya dia bilang yaudah aku lihat kamu dengan yang lain aku apa namanya sangat mengapresiasi pilihan kamu kamu mau gimana ya tapi asal kamu tahu bahwa aku tidak bisa membohongi cintaku cintaku tuh hanya untuk kamu hanya kepada kamu tuh aku meninggalkan karma ya karmaku tuh untuk kamu aku meninggalkan karmaku untukmu jadi sebetulnya kayak ada apa sesuatu yang gak enak dalam hidupnya itu di dibebankan kepada kamu gitu loh teman-teman ya selama ini mungkin dia merasa juga seperti itu apakah uang nah aku bilang lagi ya disini ada yang masalah materi apakah uang itu sangat penting untuk kamu ya jelas kalau aku jadi wanita jelas jelas dan disini dia pengen kamu bahagia ya kalau kita sebagai pria ataupun wanita uang itu penting dalam sebuah hubungan masa kita bersama dengan seseorang musuh mau sengsara sih kan gak mau jadi dia bertanya dalam batinnya oh mungkin kamu suka sama seseorang ini karena dia kaya karena dia lebih dari aku ya itu bagus harus jadi kesadaran diri dong ya kan kalau misalnya dia punya saingan dan kamu disini punya orang yang sudah kamu fokuskan karena dia mapan gak salah di kamu kenapa dia waktu itu tidak berusaha tapi sudahlah ini pikiran dia ya aku hanya mau menegaskan supaya kamu disini tidak selalu merasa bersalah apapun yang terjadi antara kau dengan orang yang kau pikirkan ini bukan salah kamu kenapa dia tidak berusaha kalau yang gebetan kamu aja bisa memberikan kebahagiaan materi dan lain-lain walaupun materi itu gak dibawa mati tapi itu penting dalam perjalanan gitu loh kenapa dia tidak berusaha lebih keras kenapa ada orang yang mampu dia tidak mampu coba manusia itu diciptakan dengan kemampuan yang sama dan setara loh sebetulnya hanya semuanya itu dari ibarat kertas kosong bayi ya pertumbuhan kenapa ada orang yang bisa dia gak bisa nah karena dia berkecamau kita cek apa yang dia rasakan sekarang pasti dia rasa cemburu ya batinnya ini cemburu melihat kau bahagia tanpa dia intinya gitu nah kita lihat di sisi lain dia tuh punya kelegaan kok orang ini juga gak jahat-jahat banget tapi ada kelegaan bahwa yaudah kamu disini happy kamu bahagia mungkin dia merasa apa yang sudah pernah aku berikan sama kamu mungkin kurang cukup gitu loh memang untuk kamu ya harus memperjuangkan yang lebih dia merasa disini memang harus ada perjuangan lebih untuk membuat kamu bahagia itu yang dia pikirkan ya dan disini tersadar ya bahwa dia itu baru menyadari bahwa planning itu penting rencana itu penting four of ones dan ada nine of nah disini aku melihat ya perjuangan untuk kebahagiaan ya itu butuh apa butuh materi dia yakini itu dia setuju sama kamu untuk membuat kamu bahagia yang harus dilakukan adalah dia harus bekerja lebih keras ya dan materi itu memang sangat penting karena itu empat ones disini menunjukkan bahwa kalau ada materi itu sesuatunya pasti bahagia kemudian apa tujuan dia ke depannya rencana dia ke depannya untukmu komunikasi komunikasi dari menyapa halo hai kamu gimana kabarnya ya menunggu respon kamu perasanya gimana pasti deg-degan dia akan nyapa kamu dan dari sapan itu kamu tahu bahwa ada ketulusan disitu ya tujuannya memang menawarkan cinta kita melihat komunikasi dengan kamu pengen membuka lembaran baru pengen hubungan baik-baik saja harmonis dan the sun ibaratnya the sun itu membakar energi yang sudah lama dan energi yang baru itu lebih powernya lebih kuat terbuka setiap orang itu pasti learn from mistakes gak masalah kalau misalnya entah kamu pernah punya salah sama dia dia pernah punya salah sama kamu kalau apa saling rukun dan memaafkan ya kan karena gini loh semakin kita tuh banyak berantem semakin kita banyak musuh berarti either kita punya sifat buat gak enak atau memancing memancing kecemburuan emosi dan lain-lain kita harus belajar dari situ setiap manusia pasti salah tapi lihat dulu salahnya ya kalau misalnya selingkuhnya berkali-kali dan dimaafin berarti yang selingkuh itu gak tau diri intinya gitu kartu four of pentacles pengen ada namanya perencanaan pengen stay lagi sama kamu pengen dideket kamu lagi hindarilah namanya menunjuk ya finger point ke dia hindarilah menunjuk atau finger point ke dia ya tunjukkan kekuatan kamu tanpa melemahkan dia jadi yang aku bisa bilang disini teman-teman sebaiknya ya kalau satu orang dalam pikiran kamu ini memang ingin tabayun ibaratnya tabayun ya pengen bicara baik-baik sudah terima aja jangan jangan jiji jangan gak mau terima disini kalian itu punya kontrak jiwa ibaratnya masih ada unfinished bisnis masalah yang belum benar-benar selesai sehingga kenapa misalnya nih talinya dua ya tali untuk menyatukan kamu tuh kalian tuh dihubungkan sama tali talinya dua satunya keputus nah ini masih belum bersih tali satunya kan dari dua lilitan tali misalnya satunya sudah putus tinggal satu nah ini tali satunya belum benar-benar putus masih nyambung masih nyambung jadinya kalau energinya kembali-kembali lagi ya mohon maaf gitu loh karena memang belum tuntas dan masih ada yang ngeganjal ibaratnya kalau misalnya kita say goodbye ya sama orang yang sudah nyakitin kita kita kan pergi karena kita kecewa nah tapi kalau dari kecewaan itu kamu sendiri juga masih ngarepin aku pengen dia berubah Tuhan aku pergi sekarang gak apa-apa aku ngalah aku berharap dia kembali sama aku nah misalnya ada doa-doa seperti itu berarti ada yang belum selesai dari kamu coba kamu review dulu deh kamu ini memendam sakit hati benar-benar gak mau lagi atau masih inget dan masih di hati kecil banget masih ngarepin dia karena disini masih ada masalah atau ada sesuatu yang belum bersih oke misalnya aku sama mantan aku aku gak suka sama dia aku benci sama dia aku move on aku udah putus dua-duanya ikatan taliku sudah putus sama dia jadi mau dia gimana aku gak pernah kepoin gak pernah cari tahu tentang dia hidupnya dia sekarang gimana game well atau makin baik saya gak tahu yang pasti intinya gini teman-teman aku cuman pengen kamu tuh memahami dan mengerti bahwa setiap kita mau menyelesaikan satu hubungan pastikan itu benar-benar bersih supaya apa gak kepikiran ini idir kamu yang kepikiran atau dia yang kepikiran kamu mungkin ketika kamu minta putus atau ketika kalian ini masih kayak ada rasa bersalah yang dibawa dia atau kamu masih ada rasa bersalah ke orang ini tapi kan namanya waktu itu berproses benci jadi rindu bisa jadi kita lihat disini kata-kata dari dalam hatinya apa kata-kata dari dalam hatinya kamu kamu tuh pekerja keras kamu tuh orangnya tidak mudah menyerah jadi setiap orang yang berada di dekat kamu pasti beruntung pasti beruntung kalau di dekat kamu kamu tuh jago dalam planning dan mengorganisasi sesuatu kamu tuh banyak sekali kekuatan dalam diri kamu banyak nilai plus dan kamu itu jadi contoh buat semua orang sebetulnya kemudian sentuhan kamu pelukan kamu ciuman kamu atau kecupan kamu punya energi penyembuh kamu tuh cute mengemaskan kamu tuh ngebuat aku ya atau orang yang dekat sama kamu itu merasa merasa diterima merasa welcome merasa kamu itu kayak rumah terakhir bukan hanya persinggahan tapi kamu tuh adalah rumah ada apa-apa ke kamu pengen bersandar cari ketenangan sama kamu ngobrol banyak makna dengan kamu itu yang gue rasain dari orang ini jangan gini dia cuman mau bilang intinya jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan dengan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu pikirkan coba untuk gini aja deh gak usah berencana gimana pun cukup dia tuh mau jujur aku mau jujur sama kamu dan coba kamu hati terdalammu tuh bilang apa jadi gak usah berencana bukan pikiran kamu yang mengendalikan kamu tapi coba pakai hati kamu deh intinya gitu karena dia disini mencoba untuk jujur dengan perasaannya sendiri jujur dengan hatinya ya dan kartu terakhirnya adalah apakah kamu merasakan seperti yang kurasakan sekarang apakah kontak batin ini bekerja kamu juga ngerasain ini gak kamu ngerasain yang kurasakan atau gak coba kamu pikir-pikir lagi coba kamu merenungi ya hari ini kamu coba merenung bukan merenung kesalahan bukan merenung aku gimana kedepannya kalau dia dateng ntar gimana jangan kayak gitu tapi lebih kepada aku bisa jujur gak ya dengan perasaanku sendiri ke orang ini boleh gak aku juga jujur gitu menyakitkan misalnya kamu udah gak suka sama dia and then kamu disini pengen berteman aja ya kalau nanti dia datang ya ya buatlah soal sananya jadi seperti berteman gitu tapi kamu tahu ya ketika kita jauh sama seseorang rasanya itu pasti ngeganjal rasanya pasti kayak ada unfinished business yang memang betul-betul apa ya yang harus aku ini kok keinget dia terus berarti kalau keinget dia terus berarti dia mau ngajak kamu komunikasi oke clearly things up gitu bersihin dulu gak usah gengsi lah ya gak usah gengsi gak ada jaman gengsi lebih enak kita itu lega misalnya gini kamu pernah salah sama dia kamu pernah selingkuh di belakang dia misalnya seperti itu ya kita gak usah sekali-kali sekali-kali kamu jadi terdakwal gak usah dia terus kamu selingkuh ya karena dia gak ini and then ketahuan dia pasti pergi dengan perasaan dongkol dan itu marahnya itu pasti sebesar-besar marahnya dia semakin besar orang marah pasti semakin sayang semakin besar cintanya maka kecewanya makin besar tapi kan waktu itu juga akan meluruhkan semuanya ternyata setelah diselingkuhin ada kok ternyata dia disini mau mencoba untuk kembali sama kamu mencoba kamu berpikir dua kali kamu jalan sama itu oke atau enggak masih ada aku yang mau masih memperjuangkan kamu coba kamu feel kamu rasa jadi dia jadi kalau memutuskan itu bukan dari hanya pikiran dan tindakan aja tapi coba pakai hati itu sih intinya kamu merasakan hal yang sama atau enggak dan ini inisial-inisialnya aku harap pembacaan kali ini bisa memberikan hikmah yang baik buat kalian terima kasih yang sudah keterlidinganku see you when I see you selamat malam bye bye selamat malam selamat malam